Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan membahas dari 1 Samuel Pasal yang ke-29. 1 Samuel 29 ini berbicara tentang bagaimana Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin, karena Daud dicurigai akan melemahkan pasukan Filistin. Nah, kok bisa ya Daud ada di Filistin? Mungkin sudah bertanya seperti itu. Nah, dari apa yang kita pelajari pasal-pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Kita ingat ya bagaimana Saul sangat iri kepada Daud, karena orang-orang Israel menyanyikan pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itu, Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Nah, pelariannya saudara, sampai ke Filistin. Nah, ketika dia ada di Filistin, dia dicurigai akan menjadi titik lemah bagi orang Filistin, karena orang Filistin tahu Daud itu orang Israel. Nah, kisahnya seperti apa? Mengapa orang Filistin mengembalikan Daud supaya dia tidak ikut bagian dalam pasukan orang Filistin? Kita akan baca, kita renungkan, dan kita pelajari, kita mengambil manfaatnya. Namun lebih dahulu mari, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengurapan daripada Tuhan. Kita sembah dia, saudara. Alhamdulillah, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Bersamamu Bapak Ku lewati sempat Perkenanamu yang Tegungkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Alugamu besar Melimpa bagiku Alugamu besar Melimpa bagiku Alugamu besar Melimpa bagiku Melimpa bagiku Melimpa bagiku Melimpa bagiku Melimpa bagiku Melimpa bagiku Mulialah namamu Tuhan Dan ajak jalanku Pimpin kami di setiap waktu Besar setiamu Tuhan Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur padamu Mulialah namamu Tuhan Dan ajak jalanku Pimpin kami di setiap waktu Besar setiamu Tuhan Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur padamu Mulialah namamu Tuhan Dan ajak jalanku Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur padamu 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 Mereka melakukan setiap perintah Kita akan baca dari ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek Sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel Jadi pada peristiwa ini saudara Orang Filistin itu akan berperang berhadapan dengan orang Israel Nah sudah tahu Daud yang notabene adalah orang Israel Saat ini ada di pihak orang Filistin Ayat 2 Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat Dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu Dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis Berkatalah para panglima orang Filistin itu Apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel Yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku Tanpa kudapati suatu pun kesalahan padanya Sejak saat ia membelot sampai hari ini Jadi Akis raja Filistin itu memberikan sebuah alasan Mengapa Daud ada di tengah-tengah orang Filistin Karena Akis melihat Daud sangat loyal Kepada Akis raja Filistin Daud tidak didapati kesalahan apapun juga Jadi oleh Akis diizinkan Daud bergabung dengan tentara Filistin Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya Setelah berkata kepadanya Suruhlah orang itu pulang Supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita Supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuhannya Kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan Sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa Ayat 6 Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya Demi Tuhan yang hidup Engkau ini orang jujur Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku Dalam tentara Sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu Sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota Sebab itu pulanglah Pergilah dengan selamat Dan jangan lakukan apa yang jahat Di mata orang raja-raja kota orang Filistin itu Ayat 8 Tetapi Daud berkata kepada Akis Apa yang telah kuperbuat Dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini Sejak saat aku menjadi hamba kepadamu Sampai hari ini Sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuhan kuraja Lalu Akis menjawab Daud Aku tahu Engkau ini memang kusukai Seperti utusan Allah Hanya Para panglima orang Filistin telah berkata Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita Jadi Bangunlah Pagi-pagi beserta orang-orang Tuhanmu ini Yang datang bersama-sama dengan engkau Bangunlah kamu pagi-pagi Segera sesudah hari cukup terang Bagimu dan pergilah Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi Untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin Sebab orang Filistin itu bergerak maju ke Israel Nah saudara Ketika Daud dikejar oleh Saul Dia lari Dia lari Nah Di dalam pasal-pasal sebelumnya Dikatakan bahwa Daud punya pikiran begini Satu-satunya tempat Yang tidak mungkin Dijamah oleh Saul Satu-satunya tempat persembunyian Yang Saul tidak akan datang untuk menemui aku adalah Di negeri orang Filistin Jadi ini sebuah pemikiran dari Daud Ya di pasal yang ke-27 itu Ketika dia dikejar Saul Dia akan pergi ke Filistin Pikir Daud Seperti ini saudara Enggak mungkin Saul menginjak wilayah Filistin Wong Aku punya pengalaman kok Ketika Goliath menantang pasukan barisan Israel Saul dan barisanya itu pada Takut semuanya Dan Goliath dapat aku kalahkan Jadi berdasarkan pengalaman itu Daud pergi ke Filistin Nah di Filistin saudara Dia ketemu sama Raja Akis namanya Wah Daud itu sangat menyukakan hati Raja Akis Sampai-sampai Daud itu diajak berperang Melawan musuh-musuh Raja orang Filistin ini Setiap pergi berperang menang Setiap mengalahkan musuh-musuh orang Filistin Daud mendapatkan sanjungan dari Raja Akis Jadi singkat cerita Daud dan Raja Akis itu Betul-betul erat bersahatan Dimana Akis orang Filistin Daud orang Israel Terus bisa bayangkan itu Sampai suatu kali Daud bersama dengan sekitar enam ratus orang Yang bersama-sama dengan dia Lari dari Saul itu Berkata kepada Raja Akis Aku sudah membantu engkau Aku sudah berjasa kepadamu Ayolah Kasih aku satu tempat Supaya aku bersama dengan pasukanku Tinggal di situ Beranak pinak Aku akan usahakan tempat itu Untuk hidup bersama-sama dengan Keluarga besarku Nah apa yang terjadi Akis memberikan sebuah tempat Di wilayah Filistin Namanya Ziklak Di Ziklak itulah Daud bersama dengan orang-orangnya Bersama dengan pasukan-pasukannya Itu hidup saudara Mereka ada di situ Dan Saul Sejak saat mendengar bahwa Daud ada di Filistin Di wilayah Ziklak Saul sudah berhenti Mengejar Ngejar Daud Nah dari peristiwa ini Kita bisa melihat Sepertinya Daud itu aman Dikejar Tidak dikejar lagi oleh Saul Tapi kalau kita rendungkan Baik-baik saudara Sebenarnya Daud itu Lari Kepada musuh besar Orang Israel Yaitu Filistin Lewat caranya sendiri Lewat pikirannya sendiri Ketika dia lari ke Filistin Dia tidak pernah bertanya Kepada Tuhan Apakah Perjalanannya Ya Dari wilayah Israel Ke Filistin itu Berkenan pada Tuhan Atau tidak Tidak ada narasi Tidak ada frasa Mengatakan bahwa Tuhan nyuruh dia Ke Filistin Ya Untuk sementara Aman Daud tidak dikejar-kejar Lagi oleh Saul Ya Untuk sementara Daud menikmati Kehidupannya Bahkan mulai Berperang Tetapi Peperangannya itu Demi orang Filistin Nah Ini Yang menjadikan Tuhan sebenarnya Saudara Tidak setuju Dengan pelarian Daud ke Filistin Karena nanti Pada akhirnya Kita akan melihat Daud Dipulangkan Oleh orang Filistin Daud disuruh pulang Gak boleh bergabung lagi Dengan orang Filistin Walaupun sudah berjasa Bagi Raja Akis Nah dari apa yang kita baca tadi Suatu kali Orang Filistin itu Berhadap-hadapan Dengan orang Israel Nah ketika Kita tahu bahwa Akis Bersama dengan Daud ini Akan memerangi Orang Israel Raja-raja Kota Filistin Itu ngomong sama Akis Ini kenapa Dia ikut Kenapa Daud bersama dengan Pasukannya Bergabung dengan kita Akis bilang Ya Sejak dia Bersama dengan aku Sejak dia Bergabung dengan Pasukanku Aku dapati Daud itu Luar biasa Orangnya Jujur Ya Orangnya baik Aku tidak pernah melihat Kesalahan Aku tidak pernah melihat Pengkhianatan Bagiku Jadi aku ajak Aku ikut sertakan Peperangan Antara kita Melawan orang Israel Tetapi Raja-raja Kota Filistin Itu tidak setuju Jangan Walaupun Dia Sering menang Perang Walaupun Dia berjasa Bagimu Hai Raja Akis Tapi kami Raja-raja Kota Filistin Tidak setuju Daud bergabung Pulangkan saja Siapa yang tahu Nanti ketika Kita berperang Dia berbalik Melawan kita Siapa tahu Daud ini Disusupkan oleh Saul Supaya kita Kalah melawan Israel Itu pikiran Raja-raja Kota orang Filistin Nah Karena yang terdesak Saudara Karena yang terdesak Saudara tahu Akis Menemui Daud Dan berkata Kamu memang Orang baik Kamu itu Utusan Allah Bagiku Itu Pengakuan Raja Akis Tetapi Kau lihat Sekutuku Orang-orang Yang ada bersama Dengan aku Untuk memerangi Orang Israel Tidak setuju Kamu ada Di barisan kita Oleh sebab itu Nanti Menjelang pagi Pulanglah Kamu pulang Ketempatmu Kemana Siklak Kan aku sudah Kasih siklak Kepadamu Pulanglah ke sana Hiduplah Aman tenteran Di sana Kamu tidak Boleh ikut Berperang Melawan orang Israel Pada mulanya Saudara Daud berkata Apa salahku Apakah Kau meragukan Kesetiaanku Kepadamu Bukti Sudah Mengatakan Kemanapun Kamu pergi Berperang Aku bersama Dengan engkau Dan berapa Musuh Dapat kita Kalahkan Tetapi Kau lihat Kata Akis Kau tidak Diterima Jadi pulanglah Dengan terpaksa Daud tidak Ikut Berperang Di pihak Orang Filistin Untuk Melawan Orang Israel Ini menarik Saudara Sepertinya Memang Ketidaksukaan Raja-raja Kota Filistin Itu Menjadi Alasan Daud Pulang Ke Ziklang Tapi Sesungguhnya Kalau kita Cermati Dengan baik Allah itu Belum Selesai Dengan Daud Allah Belum Selesai Dengan Orangnya Ini Daud Itu Dipersiapkan Untuk Menggantikan Saul Ingat Waktu kita Belajar Dimana Samuel Mengurangi Daud Sementara Roh Allah Sudah Meninggalkan Saul Orang Israel Tahu Persis Daud Itu Calon Pengganti Saul Jadi Allah Tidak Mau Pada Posisi Orang Filistin Berhadapan Orang Israel Daud Ada Di pihak Orang Filistin Dan Itu Sangat Tidak Bisa Dipikir Oleh Nalar Orang Israel Bagaimana Bisa Raja Yang Diurapi Untuk Orang Israel Kok Sekarang Ada Di pihak Musuh Mengapa Daud Ada Di pihak Musuh Karena Dia berpikir Kalau Aku Di Filistin Saul Tidak Akan Kejar Aku Ya Memang Sejak Saat Itu Saul Tidak Kejar Daud Lagi Tapi Tidak Tidak Langsung Allah Sedang Mengejar Daud Untuk Apa Untuk Kembali Ke Negerinya Kembali Ke Israel Walaupun Sementara Ada Di Ziklak Dalam Daud Sendiri Sebenarnya Kegalauan Ada Kegalauan Bagaimana Tidak Dia Pahlawan Israel Tapi Pada Masa Perang Antara Raja Akis Bersama Dengan Sekutunya Untuk Berhadapan Orang Israel Daud Ada Di Pihak Musuh Sebenarnya Galau Tapi Kadung Sudah Ada Di Orang Filistin Maka Daud Ingin Menunjukkan Kesetiaannya Menunjukkan Pengabdianya Karena Akis Sudah Baik Dengan Dia Tapi Allah Punya Rencana Lain Penolakan Orang Raja Raja Kota Orang Filistin Terhadap Daud Adalah Jalannya Tuhan Supaya Daud Kembali Kepada Posisi Yang Sebenarnya Nah Pelajaran Yang dapat Kita petik Ini Kalau Ada Sesuatu Yang terjadi Dalam Hidup Kita Yang Seolah Olah Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Seolah Olah Mengusik Ketenangan Hidup Kita Kesukaan Kita Kok Tiba Tiba Ada Orang Yang Menolak Kita Ada Orang Yang Meragukan Kesetiaan Kita Ada Orang Yang Berbuat Jahat Kepada Kita Kalau Itu Terjadi Sebagai Orang Percaya Sebagai Anak Tuhan Mari Kita Datang Kepada Tuhan Kita Lihat Bagaimana Cara Tuhan Apakah Posisi Kita Sudah Benar Di Hadapan Tuhan Ini Pelajarannya Kalau Ada Sesuatu Yang Mungkin Membuat Saudara Kecewa Membuat Kita Ini Bertanya Tanya Kok Bisa Seperti Ini Kok Aku Ditolak Kok Aku Tidak Diterima Kok Aku Disingkirkan Kok Aku Diperlakukan Tidak Adil Seperti Yang Daud Alami Ini Mari Coba Kita Datang Kepada Tuhan Apakah Posisi Kita Keadaan Kita Sudah Benar Di Hadapan Tuhan Harusnya Daud Tidak Lari Ke Filistin Harusnya Daud Tetap Ada Di Wilayah Israel Sekalipun Dikejar Oleh Saul Berapa Kali Tuhan Meluputkannya Sekalipun Saul Bersama Dengan Pasukannya Ini Hendak Membunuh Daud Tapi Berapa Kali Dia Berusaha Membunuh Tapi Allah Melindungi Daud Itulah Sebabnya Ketika Posisi Daud Sudah Sepertinya Mulai Aman Tenteram Di Luar Jangkauan Saul Karena Dia ada Di Ziklak Gak Mungkin Saul Ke Ziklak Karena Ziklak Itu Wilayah Filistin Tapi Kita lihat Kalau Saul Diam Saja Tuhan Yang Tidak Tinggal Diam Bagaimana Apapun Caranya Tuhan Akan Memulang Daud Ke Negrinya Ke Israel Posisi Daud Yang Benar Adalah Di Israel Dalam Keadaan Apapun Juga Kalau Engkau Tetap Ada Di Israel Tuhan Akan Menyertai Tapi Daud Daud Di Pelajaran Yang Mahal Luar Biasa Apa Itu Dia Merasa Tertolak Aku Sudah Berjasa Kepada Raja Akis Aku Sudah Memberikan Sebuah Pemberian Pemberian Yang Tidak Sedikit Taruh Hanya Nyawa Pasukanku Dan Nyawaku Sendiri Lah Kok Tiba Tiba Aku Ingin Ikut Berperang Bersama Dengan Orang Akis Dan Orang Filistin Kok Aku Ditolak Daud Tidak Sadar Pada Waktu Itu Bahwa Tuhan Sedang Punya Rencana Skenario Dalam Kehidupan Daud Kita Petik Pelajaran Ini Sedara Posisi Kita Dimana Ketika Tuhan Mengizinkan Sesuatu Terjadi Kalau Kita Sadar Posisi Kita Tidak Benar Di Adapan Tuhan Sikap Kita Tidak Benar Di Adapan Tuhan Keputusan Kita Tidak Sesuai Dengan Kendak Tuhan Segera Balik Supaya Tuhan Memulihkan Keadaan Kita Supaya Tuhan Memberkati Kedupan Kita Jangan Pernah Mengandalkan Pikiran Kita Sendiri Seolah Kalau Kita Ambil Keputusan Ini Sudah Tidak Ada Ancaman Lagi Seolah Kalau Kita Sudah Mengambil Keputusan Yang Ini Tidak Akan Pernah Ada Bahaya Lagi Tidak Akan Pernah Ada Ancaman Ancaman Ketenangan Lagi Nyatanya Daud Sekalipun Dia Ada Di Luar Jangkauan Saul Tapi Dia Tidak Ada Di Luar Jangkauan Tuhan Sebagai Anak-anak Tuhan Jangan Lari Dari Rencana Tuhan Sebagai Anak-anak Tuhan Yesus Jangan Lari Dari Jangkauan Tuhan Yesus Jangan Jauh Dari Tuhan Yesus Kalau Kita Belajar Atau Kita Berusaha Jauh Dari Yesus Tuhan Masih Mencintai Kita Seperti Tuhan Mencintai Daud Akan Dikembalikan Pada Posisi Yang Semula Dan Kalau Kita Tak Setia Kalau Kalau Kita Dengar Dengar Kepada Firman Tuhan Maka Sekecewa Apapun Kondisi Hati Kita Sekecewa Apapun Suasana Hati Kita Kalau Kita Mengerti Bahwa Itu Rencana Allah Dalam Hidupmu Dan Hidupku Kita Percaya Pasti Mendatangkan Kebaikan Pasti Mendatangkan Kebaikan Saya Bisa Membayangkan Bagaimana Hubungan Antara Daud Dan Raja Akis Ini Sudah Erat Sekali Orang Filistin Dan Orang Israel Diwakili Oleh Akis Dan Daud Bagaimana Musuh Besar Ini Bisa Akrab Itu Tentutan Usaha Manusia Skenario Daud Ya Sementara Bisa Akrab Tapi Nanti Pada Perjalanan Berikutnya Filistin Tidak Pernah Berhenti Memerangi Orang Israel Bahkan Di Zaman Daud Sekalipun Kita Belajar Siapa Yang Mengikuti Rencana Tuhan Pasti Hidupnya Akan Ada Di Dalam Perlindungan Damai Sehat Dan Syukacita Dari Tuhan Yesus Dan Inilah Satu Samuel Pasal Yang Ke 29 Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Anugerahmu Dari Apa Yang Kami Baca Kami Tahu Sekarang Tuhan Yang Mengatur Kehidupan Manusia Khusususnya Orang Orang Pilihannya Termasuk Daud Dia Lari Ke Filistin Dia Berjasa Bagi Orang Filistin Tapi Tanpa Diduga Dia Ditolak Oleh Orang Filistin Sendiri Dicurigai Nanti Akan Menjadi Duri Dalam Daging Tentara Orang Filistin Itu Ya Daud Kecewa Ya Daud Bertanya Tanya Apa Salahku Apa Pelanggaranku Aku Baik-baik Dengan Engkau Tapi Mengapa Engkau Menolak Aku Penolakan Itu Memang Mengecewakan Daud Sampai Dia harus Pulang Ke Ziklak Tempat Dimana Akis Memberikan Wilayah Kepadanya Bersama Dengan Enan Raptus Pasukannya Dan Kami Tahu Ya Tuhan Bahwa Engkau Punya Rancangan Yang Belum Selesai Dengan Daud Pada Peristiwa Ini Tuhan Belum Selesai Dengan Daud Itulah Sebabnya Betapa Tuhan Mengasihi Daud Hambanya Ini Kami Belajar Supaya Kami Mengerti Bahwa Kalau Kami Mungkin Ditolak Kami Mungkin Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Kami Inginkan Ekspektasi Besar Kami Tidak Dapat Kami Capai Kami Kecewa Sekarang Kami Belajar Kalau Sampai Tuhan Mengijikan Hal itu Terjadi Kami Akan Instropeksi Diri Dimanakah Posisiku Apakah Aku Tetap Ada Dalam Jangkauan Kasih Setia Allah Atau Aku Ada Di Wilayah Orang Filistin Tempat Dimana Tuhan Tidak Perintahkan Aku Ada Disitu Terima Kasih Bapak Ajar Kami Mengerti Ajar Kami Memiliki Hikmat Yang Daripadamu Supaya Kami Tidak Salah Posisi Di Adapan Tuhan Kami Tetap Ada Di Dalam Wilayah Jangkauan Kasih Setia Tuhan Kalau Saul Tidak Mengejar Daud Karena Daud Ada Di Ziklat Tuhan Yang Mengejar Daud Untuk Dikembalikan Kepada 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 Posisi Yang Benar Di Pemandangan Mata Tuhan Bagi Orang Orang Pilihan Tuhan Tidak Bisa Lari Kemana Mana Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Anak-anaknya Yang Dipersiapkan Menjadi Alat Kemuliaannya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Terima Kasih Untuk Berkat Pengertian Firman Ini Kami Mau Tak Setia Kepada Engkau Kami Dengar Dengaran Firman Mua Taat Melakukan Firman Mua Maka Berkat Mua Akan Tercurah Buat Kami Semuanya Berkati Anak-anakmu Berkati Keluarga Demi Keluarga Berkati Usaha Bisa Pekerjaan Anak-anakmu Berkati Pelayanan Kami Semuanya Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Berlimpah Di dalam Anak Yang Tunggah Tuhan Yesus Kristus Dan Pesekutan Yang Manis Menyertai Kita Semuanya Oleh Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Yang Dua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amen Amen Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai